Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak ikut derasaka pelaku usaha tiasa transportasi di Terminal Mento, Kabupaten Bangga Barat. Menyesuaikan kenaikan harga BBM, harga tiket bus antar kota dalam provinsi di Terminal Mento juga mengalami kenaikan sebesar 25 persen. Mulai Senin 5 September 2022, harga tiket bus antar kota dalam provinsi atau AKDP di Terminal Mento mengalami kenaikan sebesar 25 persen. Tarif tiket bus dengan rute Mento-Panggal Pinang menjadi Rp50.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp40.000. Kenaikan tarif bus ini hasil dari inisiatif para pengelola jasa transportasi di Terminal Mento. Naiknya tarif bus ini dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi sejak Sabtu pekan kemarin. Herman, pengelola bus di Terminal Mento mengatakan, dengan adanya kenaikan harga BBM ini, membuat biaya operasional yang ditanggung perusahaan jasa transportasi ikut membengkak. Oleh karena itu, tarif bus juga harus naik, menyesuaikan kenaikan harga BBM. Sebagai tiap mobil, kami naikkan Rp50.000. Untuk sementara? Sebelumnya berapa bang? Rp40.000. Rp40.000. Jadi ada kenaikan Rp10.000. Iya, Rp10.000. Sejak kapan bang? Hari ini mulai naik. Bang, untuk mobil di sini rata-rata menggunakan BBM apa? Tahu dah bang? Solar. Solar. Kalau solar sendiri, berapa bang naik kita yang dirasakan kawan-kawan? Berapa sebagi kenaikan solar? Rp6.800. Rp2.000. Dari Rp5.150. 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 Rp11.000. Rp6.000. 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 Rp6.800. 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 Terkinalnya ada berapa mobil, Pak? Yang... Yang... Sementara itu dengan adanya kenaikan tarif bus yang diinisiasi oleh pengusaha bus, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Bangga Barat, minta agar pengelola bus jangan menerapkan tarif bus yang baru sebelum ada keputusan dari pemerintah daerah. Kenaikan tarif penumpang yang informasinya yang beredar sekarang pihak perusahaan bus itu menaikkan tarif penumpang sendiri tanpa berkondensi dengan pihak, dengan perhubungan baik keempatan maupun provinsi. Kami akan mencoba nanti melaporkan ahli ini ke atasan kami. Kemudian akan kami teruskan ke visi provinsi, juga akan kami teruskan juga ke pihak lantas. Nanti seperti apa kita pernah nanya, nanti sosial sesuanya seperti apa. Apakah dan kita panggil para pengusaha-pengusaha bus tersebut, kita himbau. Sampai tanggal berapakah, sementara ini mereka masih menggunakan tarif lama, menunggu informasinya dari visi provinsi, nanti baru boleh mereka memakai tarif yang baru. Para pelaku usaha jasa transportasi di Terminal Muntok berharap, ada perhatian pemerintah untuk menyesuaikan tarif bus antar kota dalam provinsi ini. Dari Bangka Barat, Bangka Beli Tungah, Rizki, Rahmadani Ainews melaporkan.